Intro Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Qala ta'ala Yarfa'illahul ladhina amanu miikum Walladhina utul ilma darjat Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Yang saya hormati dan saya muliakan Sekenap hadirin Jamaah Masjid Babul Huda Yang dimuliakan Allah Wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Beserta seluruh jajaran pengurusnya Para orang tua, para tokoh, para sesepuh Yang mohon maaf tidak bisa disebutkan Satu persatu namanya Namun tidak mengurangi Rasa hormat dan ta'zim saya Kepada beliau-beliau semua Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Di pagi hari yang mulia ini Tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita Melainkan utayat puji Serta syukur kita Kepada Allah Karena Allah masih memberikan kepada kita Berbagai macam nikmatnya Terutama Nikmat iman Nikmat Islam Serta nikmat sehat walafiat Belum lagi nikmat panjang umur Nikmat nyenyak tidur Semalam tidur nyenyak gak? Alhamdulillah ya Nikmat enak makan Nikmat kumpul keluarga Nikmat gendong cucu Dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ita'uddu nikmat Allah Ilatuh suha Andai kalian menghitung nikmat Allah Nisjaya tidak akan terhitung Sekalipun Pepohonan yang ada di dunia ini Dijadikan penaknya Dan lautan dijadikan Tintaknya Nisjaya itu semua akan habis Sebelum kita sempat Menulis seluruh nikmat-nikmat Allah Oleh karenanya Atas dasar nikmat yang Begitu banyak Yang masih Allah berikan kepada kita Bahkan secara gratis Sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah 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 Semoga Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya Para keluarganya Ahlul baiknya Dan mudah-mudahan Sampai kepada kita Selaku umatnya Hadirin jamah yang dimuliakan Allah Hari ini adalah hari Jumat Tanggal 3 Mei Tahun 2024 Itu tanggal Masehinya Ada pun hijriahnya Ternyata Kita telah memasuki Tanggal 24 4 Syawal Artinya apa Artinya Yang belum Sempat melaksanakan Puasa Sunnah Syawal Masih ada waktu Kurang lebih 6 hari Lagi Ya Insya Allah cukup Itu 6 hari Kalau di bulan pertama Kalau di awal bulan Dan pertengahan bulan Tidak sempat Karena mungkin banyak keluarga Pak Haji ya Atau mungkin Family gathering Jalan-jalan Kesana kemari Sempatnya Akhir bulan Maka di akhir bulan ini Masih ada wakt Waktu Untuk melaksanakan Puasa Sunnah Syawal Selama Atau sebanyak 6 hari Hadirin jamah Yang dimuliakan Allah Sebagaimana biasanya Pada kesempatan kali ini Ini pertemuan Pertama setelah Libur panjang Libur Lebaran Saya dengar Katanya udah banyak Bukan banyak ya Ada beberapa Jamaah kita yang Dipanggil oleh Allah Kita doakan Udah mudahan Jamaah kita Yang dipanggil oleh Allah Yang pertama Haji Hasan Yang kedua Anak daripada Bapak Haji Didi Muhammad Reza Yaitu Muhammad Reza Mudah-mudahan Allah terima Iman Islamnya Diampuni Khilaf Salahnya Dijadikan Kuburnya Rawdoh Min Riyadil Jinan Sebagai mana Biasanya Di subuh Pagi ini Kita akan Mengkaji Kitab Tentang Kematian Kitab ini Berjudul Syarhus Sudur Yang dikarang Oleh Al-Imam As-Suyuti Rahimahullah Qolal Musonif Pengarang Kitab ini Mengatakan Babu Nadiril Mauti Ini Adalah Bab Yang Membahas Tentang Pengingat Mati Jadi Pada kesempatan Kali ini Kita akan Membahas Apa saja Yang dapat Mengingatkan Kita kepada Kematian Qolal Qurtubi Al-Imam Qurtubi Mengatakan Beliau ini Ulama besar Di Madhab Maliki Kalau Imam Suyuti Kan Madhabnya Syafi'i Kalau Imam Qurtubi Maliki Beliau Ini Ahli Tafsir Ahli Hadis Ahli Fikih Dan Ahli Ilmu Yang Lainnya Dalam Tafsir Beliau Punya Karangan Kitab Tafsir Yang Berjudul Al-Jami' Li'ah Kamil Quran Puluhan Jilid Bahaji Ya Kemudian Dalam Kitab Kematian Atau Kitab Yang Membahas Kematian Beliau Memiliki Kitab Yang Berjudul At-Tadkirah Ini At-Tadkirah Yang Sebelum Syarhusudur Kita bahas Itu Karangan Imam Kurtubi Nah Kemudian Kita lanjutkan Dengan Kitab Syarhusudur Karena Memang Syarhusudur Ini Merupakan Ringkasan Dan Revisi Dari Kitab At-Tadkirah Jadi Hadis Hadis Do'if Dan Hadis Hadis Maudu Yang Ada Di Dalam Kitab At-Tadkirah Sebisa Mungkin Disaring Oleh Al-Imam As-Suyuti Ya Al-Imam Kurtubi Mengatakan Waroda Fil Khobar Ada Sebuah Riwayat Kata Beliau Bahwasanya Sebagian Para Nabi Bertanya Kepada Malaikat Maut Malaikat Maut Namanya Siapa Hadirin Sekalian Malaikat Is Ro'il Ammalaka Rasulun Tukoddimuhu Bayna Yada'ik Para Nabi Pernah Bertanya Kepada Malaikat Israel Wahai Israel Apakah Engkau Memiliki Utusan Sebelum Engkau Benar-benar Datang Israel Tugasnya Kan Mencabut Nyawa Nah Para Nabi Bertanya Wahai Israel Sebelum Engkau Benar-benar Mencabut Nyawa Seorang Hamba Apakah Ada Peringatan Peringatan Yang Engkau Berikan Kepada Hamba Tersebut Liakunan Nasu Ala Hadarin Minka Agar Orang-orang Berhati-hati Denganmu Jadi Biar Orang-orang Bisa Mempersiapkan Diri Sebelum Israel Benar-benar Datang Makanya Para Nabi Mengatakan Seperti ini Ini sebagai Antipasi Untuk Umatnya Dan akan Diberitakan Pada Umat Bahwasannya Sebelum Israel Datang Itu Ada Beberapa Tanda Ada Beberapa Peringatan Kalau Dalam Perusahaan Namanya Apa Peringatan Itu Apa Apa Jawaban Israel Kola Warning Attention SP Surat Peringatan Apa Apa Kata Israel Naam Ya Li Wallahi Rusulun Kathiratun Sesungguhnya Aku Memiliki Banyak Sekali Utusan Utusan Dan Peringatan Sebelum Aku Benar-benar Mencabut Nyawa Seorang Hamba Minal A'la Liwal Amrod Di Antara Peringatan Yang Aku Berikan Sebelum Aku Benar-benar Mencabut Nyawa Seorang Hamba Yang Pertama Adalah Penyakit Makanya Kalau Udah Sakit-sakitan Ini Ya Wayahnya Ya Itu Merupakan SP Surat Peringatan Dari Israel Seolah-olah Israel Mengatakan Sebentar Lagi Cuman Kalau Bisa Maya Sehat Lagi Umur Panjang Lagi Amin Ya Rabbal Alam Ternyata Yang Namanya Penyakit Itu Merupakan Surat Cinta Dari Israel Ini Surat Cinta Ata Surat Peringatan Sebetulnya Begitu Pula Dengan Uban Uban Bahasa Lainnya Apa Ya Huis Yang Namanya Uban Itu Sebagai Bentuk Peringatan Kepada Seorang Hamba Sebelum Aku Benar-benar Datang Untuk Mencabut Nyawanya Yuhuis Orang Ayabrah Itung Coba Tengah Itung Apa Ternyata Yang Namanya Uban Itu Merupakan Satu Bentuk Peringatan Kata Israel Itu Adalah Tanda Tanda Sebentar Lagi Aku Mau Datang Wal Haram Begitu Pula Keadaan Tua Rentak Yang Namanya Tua Pasti Tenaga Sudah Mulai Berkurang Bayah Kata Israel Itu Adalah Peringatan Dariku Itu Adalah Tanda Tanda Dekatnya Kedatanganku Berkurangnya Pendengaran Dan Penglihatan Kata Jibril Kata Israel Itu Merupakan Surat Cinta Dariku Kalau Sudah Berusia Memang Pendengaran Dan Penglihatan Kita Itu Berkurang Bayah Ya Kata Israel Itu Tanda Tanda Aku Mau Datang Cuman Itu Israel Itu Suka Bikin Surprise Datangnya Enggak Janjian Dulu Iya Ujung Ujung Datang Tahu Tahu Depan Pintu Rumah Ya Apabila Utusan Utusanku Itu Telah Dikirimkan Peringatan Peringatanku Itu Sudah Diberikan Akan Tetapi Seorang Hamba Masih Tidak Ingat Dengan Kematian Dan Masih Belum Bertobat Dari Dosanya Apa Kata Israel Maka Ketika Aku Benar Benar Datang Dan Mencabut Nyawanya Aku Akan Katakan Kepadanya Alam Uqoddim Laka Rasulan Ba'da Rasul Tidakkah Telah Aku Kirim Kepadamu Utusan Demi Utusan Wa Nadhirun Ba'da Nadhirin Serta Peringatan Demi Peringatan Fa'ana Rasulul Lazi Laisa Ba'di Rasul Dan Sekarang Aku Ini Utusan Yang Tidak Ada Lagi Utusan Setelahku Wa Anan Nadhir Alladhi Laisa Ba'di Nadhir Dan Aku Inilah Sebuah Peringatan Yang Mana Tidak Ada Lagi Peringatan Setelah Aku Memperingatkan Ini Raja Terakhir Pak Ya Maka Kata Israel Aku Ini Utusan Terakhir Setelahku Tidak Ada Lagi Utusan Artinya Apa Artinya Sekarang Waktunya Ajal Mutlah Tiba Maka Hadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Ya Maka Sepaling Paling Baik Orang Kata Nabi Adalah Yang Mau Berintrospeksi Diri Al-Qaisu Mandana Nafsahu Wa Amila Lima Ba'dal Ma'ur Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Mampu Melihat Keadaan Dirinya Ya Keadaan Dirinya Sudah Memiliki Penyakit Sudah Beruban Sudah Berkurang Penglihatannya Sudah Berkurang Pendengarannya Sudah Berkurang Tenaganya Itulah Orang Yang Paling Cerdas Orang Yang Mampu Melihat Dirinya Wa Amila Lima Ba'dal Maut Setelah Itu Dia Mempersiapkan Amal Soleh Untuk Bekal Setelah Mati Itulah Orang Cerdas Kemudian Sebaliknya Kata Nabi Wal Ahma Sementara Orang Bodoh Manitaba'a Hawa Orang Yang Selalu Mengikuti Hawa Napsunya Orang Yang Selalu Mengikuti Ambisi Duniawinya Tahu Udah Umur Lima Puluh Masih Aja Dunia Yang Dikejar Sementara Akhirat Dilupakan Ya Padahal Kalau udah Umur Lima Puluh Ibarat Lalu Lintas Itu Udah Lampu Kuning Dalam Sohibu Khori Nabi Mengatakan Umur Umatku Ini Antara Enam Puluh Tujuh Puluh Jarang Itu juga Jarang Maka Umur Lima Puluh Ini Warning Sudah Lampu Kuning Udah Harus Siap Siap Perbanyak Amal Ibadah Pak Haji 70 Bonus Ini Mah Masya Allah Ya Ini Luar Biasa Hadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Ya Kalau kita Lihat Umur Umat Terdahulu Itu Panjang Panjang Nabi Adam Umurnya Seribu Lima Tahun Nabi Nuh Nabi Adam Sembilan Ratus Tiga Tahun Mohon Maaf Nabi Nuh Seribu Lima Tahun Pak Haji Da'wah Sembilan Ratus Lima Tahun Ya Alfa Amin Illa Khumsina Aman Di dalam Al-Quran Disebutkan Da'wah Nabi Nuh Itu Seribu Tahun Kurang Lima 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 Berarti Sembilan Ratus Lima Tahun Itu Da'wah Kalau Usia Beliau Sapi Wafat Seribu Lima Tahun Kemudian Usia Nabi Ibrahim Seratus Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim di khitan Usia 80 tahun Dan di khitannya itu Dengan Kampak Al-Qadum Al-Qadum Kata para ulama Itu Kampak Besar Ya Ini model-model Kita disunat Pake Kampak Lah Bisa Ilang Semua Pak Masya Allah Beliau Dikitan Umur 80 Tahun Wafat 175 Ya Umur-umur Kita Umat Rasul Itu Hanya 60 70 Tapi Dulu Tahun Lima ratusan Paji Ada seorang Ulama Yang bernama Al-Imam Ahmad Bin Hussein Al-Isphihani Beliau Itu Bisa Hidup Sampai Berusia 160 Tahun Padahal Beliau Adalah Umat Nabi Muhammad Umat Yang umurnya Pendek Pendek Tapi Beliau Bisa Berusia 160 Tahun Dan Badannya Sampai Wafat Sehat Paji Matanya Masih Sehat Telinganya Masih Sehat Giginya Masih Lengkap Maka Para Jamaah Ketika itu Merasa terheran-heran Dengan Beliau Sudah Tua Tapi Badan Gagah Sehat Lagi Ditanya Wah Imam Apa Rahasianya Sehingga Engkau Memiliki Tubuh Yang Sehat Sampai Usia Ratusan Tahun Lebih dari 100 tahun Wafat 160 Tahun Apa Jawaban Beliau Kata Beliau Wahai Fulan Sebagaimana Aku Menjaga Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Maka Maka Jaga Seluruh Tubuhku Ya Aku tidak pernah Melakukan yang haram Mataku Tidak pernah Bermasiat Lisanku Tidak pernah Bermasiat Telingaku Tidak pernah Bermasiat Seluruh Tubuhku Tidak pernah Aku gunakan Untuk Bermasiat Maka Allah Lindungi Dan jaga Semuanya Tidak ada Satupun Yang rusak Masya Jadi Zohir Batin Beliau Sehatnya Luar Biasa Kata Pak Haji Sudara Zaman dulu Enggak ada Mall Sekarang Masusah Faji Ya Allah Meeting Di mall Sekarang Ya Allah Meeting Di mall Sengaja Enggak Sengaja Masya Allah Ada yang Lewat Masya Allah Saya jadi Ingat Waktu Ditarim Khadram Maut Kalau Ditarim Itu Nyari Maksiat Saja Kita Belum Tentu Ketemu Ya Beda Amad Ditegal Gede Enggak Nyari Maksiat Saja Datang Sendiri Ada Cerita Seperti Ini Ada Satu Ketika Ada Anak Baru Kita Kan Santri Lama Ada Santri Baru Bilang Seperti Ini Masya Allah Ini Negara Aman Dari Maksiat Ya Kayaknya Enggak Ada Maksiat Di Negara Ini Artinya Di Negara Yaman Terkhusus Di Desa Namanya Desa Tarim Kayaknya Enggak Ada Maksiat Akhirnya Kata Santri Yang Lama Oh Ada Yang Namanya Maksiat Jangan 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 Ditarim Di Mekah Madinah Ada Maksiat Pak Haji Ya Cuman Bedanya Kalau Di Kita Di Indonesia Maksiat Gampang Dicari Kalau Disini Susah Akhirnya Anak Baru Enggak Percaya Kita Enggak Percaya Disini Ada Maksiat Akhirnya Dibuktikan Sama Santri Lama Ayo Kita Cari Maksiat Akhirnya Dari Tarim Naik Taksi Ke Seun Seun Ini Sudah Kota Di Seun Ada Satu Taman Yuk Kita Ketaman Akhirnya Ini Dua Santri Satu Santri Lama Satu Santri Baru Pergi Ketaman Di Taman Kita Duduk Duduk Aja Mengapain Sudah Duduk Aja Sudah Agak Lama Akhirnya Kata Santri Lama Ente Duduk Disini Dulu Nanti Kalau Ada Perempuan Dateng Ente Jangan Pergi Akhirnya Santri Lama Pergi Akhirnya Ada Perempuan Dateng Tentu Yang Namanya Disana Ya Pakaiannya Rapi Pakai Kerudu Pakai Baju Rapi Pakai Cadar Malah Jadi Jadi Seperempuan Jadi seperempuan Duduk Di Kursi Yang Sama Cuma Kan Kursi Panjang Bangku Cuma Di Ujung Jadi Temen Saya Ini Di Ujung Itu Seperempuan Yang Tidak Dikenal Duduk Di Ujung Akhirnya Setelah Sekian Lama Si Perempuan Buka Obrolan Setelah Buka Obrolan Dia Buka Cadar Seperti Ini Ngasih Tau Wajahnya Ngasih Tau Mukanya Ya Setelah Dikasih Tau Tutup Lagi Itu Orang Indonesia Melihat Kecantikan Orang Arab Masya Allah Cantiknya Luar Biasa Dikasih Lihat Sebentar Ditutup Lagi Setelah Itu Baru Seperempuan Menawarkan Diri Berani Berapa Duit Hotel Udah Siap Katanya Oh Ini Santri Baru Langsung Kabur Masya Ternyata Pelacur Ternyata Bahasa Kita Nyejab Masya Allah Jablainya Yaman Pak Syariah Maka Cadar Rapi Nawarinnya Sopan Gak Langsung Minta Pangku Masya Masya Allah Dikasih Lihat Wajahnya Tutup Berani Berapa Masya Allah Itu Emang Sulit Pak Kalau Enggak Tau Pelebah Pelebah Itu Orang Enggak Tau Ada Maksiat Dimana Jadi Seperti Itu Jadi Memang Maksiat Itu Dimana Mana Ada Cuman Bedanya Kalau Di Kita Itu Gampang Kalau Di Mekah Madinah Di Tarim Seun Hadramaut Itu Sulit Untuk Mencari Maksiat Ya Nah Hadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Itu Hadis Yang Pertama Hadis Yang Kedua Al-Imam Abu Nu'aim Di Dalam Kitabnya Hilyatul Awliya Beliau Meriwayatkan Sebuah Hadis Dari Seorang Tabiin Yang Bernama Mujahid Apa Kata Mujahid Tidak Sebuah Penyakit Dirasakan Oleh Seorang Hamba Melainkan Utusan Malaikat Kematian Sudah Ada Di Sampingnya Artinya Kematian Itu Merupakan Sebuah Tanda Peringatan Ya Mungkin Kalau Kepada Orang Yang Banyak Dosa Disebutnya Peringatan Tapi Kalau Kepada Orang Soleh Disebutnya Surat Cinta Karena Kata Nabi Begini Pak Al Mautu Rohatun Lil Muminin Kematian Kematian Itu Sebagai Tempat Istirahat Bagi Orang Beriman Bagi Orang Soleh Betul Enggak Pak Karena Hidup Di Dunia Bagi Orang Soleh Itu Berat Pak Walaupun Misalkan Orang Soleh Ini Dunia Dunianya Bagus Harta Punya Rumah Besar Mobil Banyak Harta Melimpah Istri Satu Aja Dah Ya Kehidupan Dunianya Bagus Dan Terpenuhi Tetap Pak Orang Yang Memiliki Keimanan Sejati Itu Akan Tetap Bersedih Kenapa Karena Yang Dia Fikirkan Bukan Dirinya Sendiri Tapi Juga Orang Lain Betul Saya Punya Rumah Mewah Tapi Orang Orang Lihat Pak Yang Rumahnya Cuman Tempelan Kayu Di Pinggir Rel Kereta Api Betul Saya Bisa Tidur Nyenyak Di Rumah Tapi Orang Betul Saya Bisa Kenyang Apapun Bisa Saya Makan Tapi Orang Orang Saudara Kita Di Palestina Betul Nggak Saudara Kita Di Ya Banyak Yang Lapar Banyak Yang Susah Sulit Terkena Penyakit Dan Lain Sebagainya Orang Beriman Itu Akan Memikirkan Saudaranya Seiman Tidak Akan Memikirkan Diri Sendiri Karena Begini Kata Nabi Dalam Hadis Sohir Imam Bukhari Al 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 Muslimu Lil Muslimi Kal Bun Yan Wahid Sesama Muslim Itu Seperti Satu Bangunan Ketika Ada Bangunan Yang Rusak Tada Asairul Jasad Maka Yang Lain Akan Merasa Sakit Jadi Kalau Ada Satu Mumin Saja Yang Masih Lapar Di Dunia Ini Maka Dia Pun Akan Merasa Sakitnya Lapar Walaupun Dia Tidak Lapar Ada Satu Mumin Yang Terkena Musibah Terkena Penyakit Terkena Kesulitan Maka Hatinya Pun Akan Merasa Sulit Ini Kalau Iman Kita Sudah Sempurna Seperti Imannya Para Nabi Imannya Orang Orang Soleh Maka Hidup Di Dunia Bagaimanapun Tidak Akan Pernah Nyaman Ya Walaupun Duit Kita Banyak Amin Sekedar Amin Walaupun Duit Banyak Harta Melimpah Dunianya Allah Penuhi Semuanya Tetap Orang Beriman Itu Tidak Akan Pernah Merasa Nyaman Hidup Di Dunia Apalagi Kalau Ya Dibarengin Tidak Punya Duit Ada Penyakit Itu Tambah Resah Gelisah Aja Ya Jadi Kata Para Ulama Andai Orang Beriman Ini Tubuhnya Sehat Hartanya Melimpah Rumah Mobil Semuanya Punya Orang Beriman Ini Akan Tetap Merasa Sedih Hidup Di Dunia Kenapa Karena Melihat Orang Orang Lain Sodara Sodaranya Yang Beriman Dalam Keadaan Makanya Ketika Mati Orang Beriman Itu Kata Nabi Roh Hatun Lil Muminin Kematiannya Itu Sebagai Tempat Isti Rahat Namanya Orang Beriman Hidup Di dunia Itu Capek Harus Sholat Harus Yang Punya Harta Zakat Haji Menghindari Maksiat Mata Sebenarnya Pengen Bap Melihat Apalagi Yang Seger Seger Betul Enggak Tapi Karena Ada Iman Maka Syahwat Matanya Ditahan Syahwat Telinganya Ditahan Syahwat Lisan Ditahan Syahwat Kemaluannya Ditahan Makanya Kata Nabi Dunia Sijenun Sijenul Mumin Dunia Itu Penjara Bagi Orang Mumin Dan Surganya Bagi Orang Orang Kafir Kenapa Karena Orang Mumin Orang Beriman Hidup Di Dunia Itu Harus Serbak Nahan Betul Enggak Banyak Sebetulnya Yang kita Tahan Dari Diri Kita Nahan Syahwat Kesini Nahan Syahwat Kesana Betul Enggak Apalagi Punya Kekuasaan Punya Jabatan Pengen Enggak Apa Ya Namanya Perempuan Namanya Serobot Tanah Orang Namanya Menzolimi Orang Itu Syahwat Untuk Kesana Itu Kuat Tapi Ditahan Kenapa Ada Iman Ya Walaupun Kaya Tapi Tidak Menzolimi Orang Miskin Itu kan Nahan Syahwat Untuk Tidak Menzolimi Walaupun Punya Banyak Duit Tapi Tidak Main Perempuan Nah Itu kan Nahan Syahwat Berat Itu Makanya Makanya Dikatakan Dunia Itu Penjara Bagi Orang Mu'min Ya Di penjara Itu Enggak Bebas Sama Dunia Enggak Bebas Kita Tidak Boleh Menuruti Syahwat Kita Tahan Terus Ya Nah Makanya Ketika Meninggal Orang Beriman Itu Apa Roh Hatun Lil Mu'minin Kematian Merupakan Istirahat Bagi Orang Ber Iman Jadi Pak Setelah Mati Masya Allah Kita Sudah Enggak Terikat Dengan Syahwat Ya Kita Sudah Tidak Terikat Dengan Banyak Hal Tidak Melihat Lagi Sodara Sodara Kita Yang Kelaparan Tidak Melihat Lagi Orang Orang Susah Tidak Lagi Melihat Orang Orang Yang Menderita Maka Rohah Isti Rahat Hati Kita Maka Jangan Pernah Berharap Di Dunia Ini Hidup Enak Kalaupun Allah Ngasih Kita Hidup Enak Ngasih Kita Ketenangan Ngasih Kita Kenyamanan Itu Cuman Bonus Bukan Tujuan A Tujuan Awal Makanya Kita Harus Mau Membangun Prinsip Harus Mau Membangun Satu Apa Namanya Ya Satu Prinsip Hidup Di Dunia Bahwasanya Hidup Di Dunia Itu Harus Siap Untuk Susah Siap Sakit Siap Sulit Siap Segala Macem Kalau Sudah Punya Prinsip Seperti Itu Maka Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Kita Tidak Kaget Kita Kena Penyakit Biasa Kita Bangkrut Ekonomi Biasa Kita Terkena Musibah Biasa Kecelakaan Biasa Emang Begini Hidup Di Dunia Jadi Mental Kita Akan Kuat Ya Tapi Kalau Seandainya Kita Punya Punya Prinsip Hidup Enak Di Dunia Ini Tempat Tinggal Dunia Ini Tempat Bernyaman Nyamanan Maka Yang Kita Inginkan Di Dunia Ini Hidup Enak Hidup Nyaman Ketika Kena Penyakit Ketika Kena Musibah Ketika Ini Itu Kita Enggak Siap Ya Akhirnya Apa Akhirnya Ya Yang Namanya Resah Gelisah Galau Itu Akan Selalu Meliputi Hati Kita Ya Makanya Nabi Itu Dari Dulu Mengajarkan Bahwasanya Dunia Ini Sijnun Penjara Artinya Apa Jangan Berharap Hidup Nyaman Hidup Enak Di Dunia Ya Hidup Enak Kita Orang Beriman Itu Nanti Di Akhirat Nah Jadi Seperti Itu Ya Jadi Tidaklah Penyakit Dirasakan Oleh Seorang Hamba Melainkan Itu Merupakan Peringatan Dari Malaikat Itu Kalau Hambanya Banyak Dosa Kalau Hambanya Soleh Hambanya Beriman Maka Itu Merupakan Surat Cinta Penjelasannya Seperti Tadi Kemudian Hadis Ketiga Kita Baca Biar Nanti Pertemuan Berikutnya Masuk Yang Baru Al-Bukhari An-Nabi Hurairah An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akhara Al-Lah Al-Ilam 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 Akhara Ajalahu Hatta Balag Sittina Sana Akhara Fil-Amri Ay Balag Fihi Falam Yatruq Lisoy Hibihi Udran Wallahu A'lam Bis Soab Al-Ilam 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 Terima kasih telah menonton!